Hari Air Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret diperingati organisasi sahabat lingkungan Kalimantan Tengah, SalingKT. Dengan menggelar aksi kampanye air di area jogging track Bundaran Besar Palangkaraya. Dalam aksinya, SalingKT melakukan orasi tentang betapa pentingnya air bagi kehidupan manusia serta membagikan brosur dan stiker yang berisikan tips menghemat pemakaian air. SalingKT juga membagikan air mineral serta pangan tradisional seperti pisang rebus, ubi dan jagung kepada warga Palangkaraya yang sedang berolahraga. Ketua SalingKT, Hari Setiawan mengungkapkan jika aksi ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia. Sebelumnya, SalingKT juga telah melakukan penyuluhan tentang air di sekolah-sekolah dan membagikan stiker di kantor pemerintahan. Dan aksi kampanye air ini juga dilakukan agar masyarakat sadar akan betapa pentingnya air bagi kehidupan serta agar masyarakat peduli akan isu-isu lingkungan saat ini. Ada beberapa hal terkait isu lingkungan itu yang penting untuk diketahui masyarakat seperti hari ini adalah hari ketinggianan air sedunia, mengapa ada hari air karena mengingat bahwa kondisi air sangat tidak. Saat ini juga sangat, apa ya, cukup perlu kita perhatikan seperti itu bagaimana kondisi air saat ini yang sudah mencapai kritis. Banyak sekali di daerah-daerah yang air juga sudah sulit sekali untuk didapat. Hari berharap masyarakat dapat berperan serta dan ikut menghemat pemakaian air di rumah dengan mengikuti tips yang mereka berikan serta berharap pemerintah dalam hal ini PDAM dapat meningkatkan kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat. Kita sadar pentingnya air, jadi dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa memperhatikan air, tidak membuang-buang air, menggunakan air secara bijak dengan banyak sekali cara tadi seperti yang sudah kami orasikan tadi bahwa banyak caranya seperti menghemat mulai dari tempat minum, mulai dari mencuci dan lain sebagainya. Kemudian untuk pemerintah dalam hal ini adalah PDAM itu agar dapat juga memperhatikan kualitas airnya karena dari beberapa masyarakat yang lewat tadi banyak yang mengatakan bahwa kualitas air di sini masih tergolong minim sekali bahkan lebih rendah dibandingkan provinsi lain.